Liga 1, 2023-2024 musim terakhir Aji Santoso di Persebaya Surabaya? Begini hitung-hitungannya, Aji Santoso gagal membawa Persebaya Surabaya masuk 3 besar Liga 1. Tim Bajol Ijo hanya finish di peringkat 6 klasemen dengan meraup 52 poin. Meski demikian, Aji Santoso masih bangga dengan pencapaian itu. Persebaya Surabaya masih di papan atas Liga 1, meski di posisi 6. Apalagi, menurut Aji Santoso, komposisi pemain Persebaya Surabaya pada musim ini 90% pemain baru. Musim depan, Aji Santoso ditarget Persebaya Surabaya juara Liga 1. Jika tidak tercapai, akankah menjadi musim terakhir dia mengarsiteki Green Force? Penilaian kritis terhadap posisi Aji Santoso di Persebaya ini diungkapkan akun adbonek.pedia dalam unggahannya di Instagram. Mengingat punya target juara, apakah akan menjadi musim yang manis untuk coach Aji musim depan? Kontrak coach Aji dengan Persebaya abis sampai musim depan, sebut akun pemilik 128 ribu follower ini dikutip minggu. Menurut data di Transfermark, Aji Santoso bertugas sebagai pelatih Persebaya akan berakhir tanggal 31 Maret, 2024. Sementara Aji Santoso sendiri mengakui jika musim depan ia ditarget manajemen untuk membawa Persebaya juara Liga 1. Saya sudah ditarget oleh manajemen untuk musim depan tidak ada pilihan, yaitu juara. Menurut saya ini tantangan yang cukup menarik bagi saya cetus Aji dikutip dari antara. Untuk mencapai target itu, saat ini manajemen Bajol Ijo sedang gencar berburu pemain baru berkualitas. Apalagi ditinggal sejumlah pemain pilarnya, seperti Rizky Rido dan Koko Ari. Menurut Aji, manajemen mendukung langkah-langkah dirinya untuk membentuk tim yang baik. Ia juga mewanti anti pemain baru, baik asing maupun lokal agar mengikuti cara bermain dirinya dan tim Persebaya yang sudah menjadi ciri khas. Mereka harus mengikuti cara bermain yang saya inginkan dan mudah-mudahan perekrutan pemain ini akan sangat mendukung pada musim depan, tandas Aji Santoso. Menariknya, Aji Santoso masih optimistis musim depan tim kebanggaan are-are Surabaya ini menjadi capai target juara Liga 1. Melihat fakta itu, para pendukung Persebaya pun angkat suara terkait masa depan Aji di musim depan. Terima kasih telah menonton!